Halo sahabat rajut ketemu lagi dengan kami tutorialrajut.id pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat dompet koin yang cantik ini setuju gak sih kalau domku ini cantik banget sudah pada penasaran kan bagaimana cara membuatnya sebelum ke video tutorialnya jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like share, komen di kolom komentar dan juga subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami oke pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk benang disini saya menggunakan benang poly big ply kita akan memadukan dua warna yaitu warna merah dan gold selanjutnya untuk hakpen kita akan pakai ukuran 4,5 mm ini sama dengan ukuran 8 per 0 jadi hakpennya besar banget ukurannya ya karena poly big ply ini ini akan kita gabungkan jadi satu lalu kita siapkan juga gunting dan kore api untuk merapikan lalu kita juga membutuhkan jarum kristik disini dengan benang rajutnya untuk menjahit lalu kita siapkan juga disini resleting ukuran 20 cm saya pakai resleting untuk jeans oke alat dan bahan sudah siap semua sekarang kita ke tutorialnya langkah pertama kita akan buat 22 rantai kita buat simpul terlebih dahulu lalu rantai lalu rantai 2 3 4 5 6 nah disini saya sudah selesai membuat 22 rantai selanjutnya kita akan buat tusuk single crochet atau sc kita masukkan hakpen bukan disini tapi di bagian belakang rantai serat yang ini ambil benang kita jadikan satu lagi di sebelahnya oke jadi hasil sc nya seperti ini dan di bagian bawah masih terlihat rantai nya kita akan lanjutkan sampai ujung nah seperti ini hasil jadi sc nya ini untuk bagian bawah dan ini bagian atas nya totalnya ada 21 sc sc kita akan lanjutkan kita buat satu rantai balik mulai dari lubang pertama disini kita buat sc lagi masuk lalu kita ambil benang jadikan jadikan satu kita buat satu sc di masing-masing lubang jadi untuk baris yang kedua ini totalnya sama ada 21 sc oke disini saya sudah menyelesaikan dua baris sc selanjutnya kita akan mulai pengurangan mulai baris ketiga satu rantai dulu balik kita lakukan decrease atau pengurangan di stitch pertama dan yang kedua ada tiga serat kita jadikan satu kita lanjutkan satu sc di masing-masing lubang sampai ujung jadi pengurangannya hanya di depan saja ambil benang jadikan satu di ujung baris yang ketiga kita tidak melakukan pengurangan jadi di setiap lubang tetap kita isi dengan satu sc oke disini saya sudah menyelesaikan baris ketiga dengan ada pengurangan satu kali di bagian awal jadi ada 20 stitch untuk baris ketiga kita akan lanjutkan baris yang keempat satu rantai balik di awal baris keempat ini kita lakukan decrease juga masuk di lubang pertama ambil benang biarkan dulu kita masukkan hakpen di lubang yang kedua ambil benang ada tiga serat kita jadikan satu oke kita lanjutkan baris keempat ini kita buat satu sc sampai ujung oke ini hasil jadi untuk baris yang keempat kita akan lanjutkan terus baris kelima hingga baris ke dua belas kita lakukan pengurangan hanya di awal di stitch pertama dan kedua dan di stitch yang lain kita isi dengan masing-masing satu sc oke saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke dua belas untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti pola berikut ini nah ini hasil jadinya untuk baris ke dua belas karena kita ada pengurangan mulai dari baris ketiga sampai dua belas jadi ada sepuluh kali pengurangan di sini jumlah stitch terakhirnya dari 21 kita kurangi 10 jadi ada 11 stitch kalau sudah kita bisa potong benangnya selanjutnya kita akan buat tepian mulai dari sisi sini terus memutar ke arah sini jadi untuk yang bagian bawah ini tidak kita keliling cuma tiga sisi ini saja kita mulai dari sini kita buat satu rantai lalu sc di lubang yang sama satu berikutnya dua tiga setelah membuat tiga sc selanjutnya kita buat slip stitch dua bagian atas kita kita buat slip stitch dua kali lalu sc setelah 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 dua dua tiga tiga empat lima enam tujuh Oke, lalu kita buat dua slip stitch lagi satu dua kita lanjutkan membuat tepian untuk bagian samping yang kiri kita buat slip stitch dulu turun satu di badan sc dan yang satu di lubang terima kasih selamat menikmati satu dua tiga tersisa tiga baris sc yang terakhir oh ini kita buat slip dulu baru di tiga sc yang terakhir ini kita buat sc oke satu dua tiga oke sudah selesai seperti ini kita bisa potong dan rapikan sisa sisa benangnya nah ini hasil terjadinya setelah kita potong dan rapikan sisa benangnya kita buat yang seperti ini sejumlah dua oke disini saya sudah punya dua rajutan untuk bagian depan dan belakang oke selanjutnya kita akan membuat bagian alasnya untuk membuat bagian alas kita awali dengan membuat rantai sejumlah dua belas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas lalu kita buat sc d di bagian belakang ini yang ruas apa serat rantainya kita ambil bagian belakang masukkan harpen ambil benang jadikan satu dua dua tiga tiga dua tiga dua tiga 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 11 jadi disini kita punya 11 SC ini bagian bawahnya masih membentuk ruas rantai dan ini bagian atas oke kita akan lanjutkan buat 11 SC bolak-balik sejumlah 10 baris jadi mulai stitch pertama disini sudah kita isi SC saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke 10 nah disini saya sudah selesai membuat 10 baris SC selanjutnya kita akan buat slip stitch keliling kita buat satu rantai dulu masuk disini ambil benang langsung masuk total slip stitch kita nantinya berarti disini ada 10 11 10 11 lagi jadi ada 42 slip stitch saya akan kembali setelah menyelesaikan slip stitch ini ini hasil jadinya setelah dilakukan slip stitch keliling sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya nah ini hasil jadi alasnya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya berarti disini kita sudah menyelesaikan ketiga lembar rajutan bagian depan belakang dan juga alas dompet selanjutnya kita akan menyatukan ketiga bagian ini pertama kita akan jahit bagian depan dengan alas kita akan menjahitnya dari sisi buruk jadi disini terlihat untuk yang slip stitch keliling tadi ini yang akan di bagian luar atau bagian baiknya kita akan jahit dari sisi buruk dari sini begitu pula untuk alasnya oke kita mulai di 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 disini jadi pertengahannya kita biarkan bagian slip kita masuk disini untuk yang bagian alas kita lilitkan dua kali oke sedangkan untuk yang bagian depan disini jumlah yang ini kan ada 21 stitch tadi tapi kita disini masuk di yang penambahan sc waktu buat keliling kita akan lanjutkan kita masuk di lubang yang kedua 3 oke 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 lima disini kita skip satu kita masuk di lubang sebelahnya selamat menikmati kita akan lanjutkan terus ketika sampai sini yang disini skip satu dan kita akan bertemu SC yang disini dengan baris kelima di alas sudah seperti ini kita akan lanjutkan menyatukan sisi yang satunya kita hadapkan bagian buruknya kita akan lanjutkan selamat menikmati disini saya sudah selesai menjahit bagian alasnya dan sudah saya rapikan juga selanjutnya kita akan jahit bagian sisi tapi hanya kita balik dulu ya ini untuk bagian luarnya yang kita jahit hanya bagian SC tadi disini kita kan buat 3 SC, 3 SC baru slip jadi yang bagian 3 SC ini ini juga kita jahit untuk kanan dan kiri juga kita jahit sama menggunakan bantuan jarum kristik dan benang rajutnya nah saya sudah selesai menjahit nah saya sudah selesai menjahit untuk bagian bawah yang 3 SC ini sekarang kita akan balik nah ini hasil jadi untuk tampak luarnya untuk yang bagian slip stitch disini tampak membingkai selanjutnya selanjutnya kita akan pasangkan resleting disini kita menggunakan bantuan dari jarum dan benang jahit disini resletingnya kita buka dan kita tempatkan disini kita akan jahit secara manual ya dan kita sudah selesai menjahit kita harus menjahit perlahan-lahit kemudian pasang-lahit perlahan-lahit dan kita akan jahit dan kita akan сейчас langkah-lahit kemudian kita akan jahit terang-lumat dan kita akan jahit dan kita akan jahit kita jahit dulu bagian ini saya sudah selesai pasangkan resletingnya dan juga hiasan bunga kecil di depan disini tadi untuk memasangkan resleting teman-teman harus perhatikan bagian yang nekuk disini harus sejajar dengan yang nekuk dibelakang supaya hasilnya waktu ditutup ini resletingnya dia bentuknya bisa pas sekarang kita bisa masukkan uang koin kita kesini domkonya lucu banget kan nah sahabat rajut demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet koin yang cantik ini semoga video tutorial ini mudah diikuti dan memberikan manfaat untuk sahabat rajut semua sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya see you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax